Halo guys, dan selamat datang di episode nomor... Ini kalau nggak salah nomor 16, yang juga mungkin bakal jadi episode terakhir. Karena kalau kalian ingat di video kemarin, kita baru aja dapet email dari board yang mereka memperingatin kita, memperingatkan kita kalau performance kita tidak sesuai dengan kemauan mereka. Karena kita bisa dibilang gagal total musim ini, kalau kita lihat di board expectation kita, kita gagal di domestic sama continental, di mana kita gagal juara UCL, dan juga kita gagal juara Piala FA, dan juga Liga Inggris. Jadi, ini bakal jadi episode terakhir kalau kita emang dipecat di akhir musim, karena ntar di akhir video kita bakal lihat nih, kita masih lanjut atau nggak ke musim kedua. Kalau emang kita bisa bertahan, kita bakal main musim kedua, tapi kalau kita pada akhir dipecat, yaudah, kita bakal akhiri karir mood Manchester. Yang kali ini, kali ini bakal jadi pertama kalinya gue udah pecat dalam main karir mood. Jadi, ya, kita bakal mainin 3 pertandingan di video kali ini. Kita bakal main lawan Brighton, Chelsea, dan juga Kersla Palace. Tiga-tiganya adalah pertandingan di Liga Inggris. Jadi, ini bakal jadi pertandingan yang emang bakal nentuin kita bisa lanjut atau nggak dalam karir mood MU kali ini. Jadi, kalau kita lihat di kelas men, kita ada di peringkat ke-3 so far. Jadi, kita bakal coba untuk pertahankan peringkat kita yang kita punya dari kejarannya Tottenham, dan juga West Ham yang sekarang ada di peringkat ke-4 dan juga ke-5. Jadi, ya, sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game kita yang pertama melawan Brighton. Dan terima kasih banyak kepada Zivolt Channel Gaming yang telah bergabung sebagai member di tier yang ke-3. Jadi, buat tim sendiri kita bakal menemukan tim terbagi yang kita punya. Keeper ada David De Gea, di belakang ada Wan Wisaka, Rafael Varane, Maguire sama Shaw, tengahnya ada Rice sama Pogba, kanan Sancho, kiri Rashford, champ Bruno Fernand, dan Ronaldo bakal bermain sebagai striker. Jadi, sekarang kita bakal lihat pertandingannya, bakal berjalan seperti apa di game yang pertama. Let's go! Oke, ini dia di IMAX Stadium yang bakal jadi tempat berlangsung ke game kita yang pertama di video kalian. Sekarang kita yang ke-36 di negara Inggris buat musim ini. Jadi, kita bakal langsung aja kali ya masuk ke kick-off, cuasanya hujan. Jadi, semoga ini tidak membawa pengaruh buruk buat performa kita. Dan, ya, sekarang kita bakal langsung aja masuk ke kick-off. Pogba pertama antara M.U melawan. Siapa namanya? Brighton and Hove Allwin. Yuk, look show. Rashford. Pasti ke show. Si ke Rashford di bawah. Cakep banget Marcus. Shoot langsung, ah. Rashford! 1-0. Wow. Marcus Rashford, perhasilkan mencetak gue pertama. Untuk kita di menelit ke berapa di baru malah pertandingannya, cuy. Dan, tadi sebenernya gue punya opsi kan buat ngoper atau gue shoot. Tapi akhirnya gue pilih shoot karena di tengah juga sebenernya gak terlalu bebas posisi temen-temennya. Jadi, makanya gue tendang kenceng ke near post. Dan, itu bisa ngejebol gawangnya. Brighton yang dikawal sama si Sanchez. Sama kosong buat M.U di pertandingan kali ini. Gol ke-7 untuk Rashford di 34 game yang dia mainkan musimnya. Oh, shoot. Nil Maupai lolos. Kenapa si Wan Bisakanya stay di belakang gitu ya? Aneh banget, dan... Gak lama setelah Rashford golnya, kita disamain, cuy, skornya. Jadi, satu sama. Tuh, si Wan Bisakanya mundur banget. Ayo, Shaw. Crossing. Sundul. Wih, DJ dan Sancho. Bisa-bisanya Sancho nyundul. Ini gak terlalu tinggi kan, orangnya. Tinggi badannya kan gak terlalu tinggi banget, ya, dan... Aksis kedua untuk Luke Shaw di pertandingan kali ini. Das, nice. Nice cross. Dan Sancho ada di depan, dua orang pemain Brighton. Dan sebelumnya gak bisa ditepis sama si Sanchez yang udah kecebolan dua kali dia. Dia bertandingkan kali ini. Ayo, Shaw. Rashford. Oke. Kasih ke Bruno Fernandes. Ronaldo. Vines. Tendangan dari jarak jauh, gokil. Gila banget terlalu tendangannya. Masuk ke Sancho di bawah. Masuk ke Sancho di bawah. Masuk ke Sancho. Tengah. Rashford. Berhasil. Cetak gol ke... Dua dia, sekaligus gol keempat untuk Manchester United di pertandingan kali ini. Kita kayaknya udah kemungkinan besar menang, jadi kita bakal bikin beberapa perubahan. Kita bakal masukin Van Der Beek, gantiin Paul Pogba. Kemudian, Martial masuk kali ya, gantiin Ronaldo sama Pedro Gonsalves masuk, gantiin Bruno Fernandes. Bukan bisa, kan? Bawah. Nice banget, Sancho. Ayo. Sancho, shoot. Astaga, Sancho. Tanggung-tanggung udah unggul 4-1. Tendangannya di... Arahinnya ke tiang gawang ya, anjir. Cewa gue sama Sancho dah. Nice banget operanya ke Pedro Gonsalves. Ayo, Pedro. Shoot! Astaga, ini kayak pembelian gagal nih. Pedro Gonsalves nih. Dia so far belum bisa memberikan impact yang bagus buat tim kita. Oke, itu udah akhir dari game kita yang pertama. Kita bisa mengalahkan berberatan dengan sport 4-1. Jadi, so far kita masih... Apa ya? Masih... Mengawali video dengan pemenangan. Jadi, sekarang kita bisa langit ke game berikutnya lawan Chelsea. Yang bakal dimainkan di Stadion Old Trafford. Oke, buat game kita yang kedua. Kita bakal bertanding melawan Chelsea di Liga Inggris. Dan kita bakal bikin sedikit perubahan. Gue bakal masukin Lingard ke bench. Kemudian... Bill Lingham juga sama. Bakal kita bawa ke bench. Jadi, bakal masuk. Ganti in... Martial. Dan yang main di Stadion Old Trafford masih gak berubah. Jadi, main-main yang sama masih bakal bermain. Di pertandingan kita yang kedua di video kali ini. Jadi, keeper ada David De Gea. Di belakang ada Wanwisaka. Rafael Varane, Maguire, Luke Shaw. Terus, di tengah ada Pogba sama Rice. Kanan, Sancho. Kiri, Rashford. Cam ada Bruno Fernandes. Dan striker. Masih ada Ronaldo yang di game sebelumnya bikin goal yang bagus banget. Dan ini adalah tim yang bakal diturunkan sama Chelsea. Gue bakal liat dulu ya timnya. Keeper ada Mendy. Terus, di sayap kanan ada Rudiger. Right, center, back. Ada Rhys James. Itu kayak ketuker. Tapi gak tau kenapa tuh AI-nya suka begitu. Terus, CB ada Sebastian Coates. LCB tuh ada Hernandez. Itu kayaknya Lucas Hernandez. Terus, left wingback ada Ben Chilwell. CM2 ada Ziyech sama Kante. Di sayap kanan ada Mason Mount. Sayap kiri ada Warner. Dengan striker. Mereka bakal menurunkan Romelu Lukaku. Jadi, itu adalah tim yang menurut gue lumayan kuat. Mereka ngalahin kita kalau gak salah di game yang pertama. Dengan skor 3-1. Jadi, kita bakal coba untuk balas mendam di Old Trafford dalam game kedua di video kali ini. Oke, ini dia Stadion Old Trafford yang bakal di tempat berlangsungnya game kita yang kedua di video kali ini. Ini merupakan game yang ke-37 di Liga Inggris. Dan kita bakal berusaha untuk bisa mengakhiri musim dengan hasil yang bagus setelah kita bisa dipastiin gagal juara EPL, gagal juara FA Cup, gagal juara Liga Champions. Jadi, hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengakhiri musim dengan bagus. Jadi, sekarang kita bakal langsung aja untuk masuk ke kickoff kali ya, babak pertama antara MU melawan Chelsea yang bakal dimainkan di stadion. Old Trafford. Jadi, ya, let's go. Wish me luck guys. Oke, kalau yang bagus nih Ronaldo. Ayo, Ronaldo lari. Cristiano Ronaldo. 1-0 untuk Manchester. United setelah Ronaldo bisa manfaatin blunder yang dibuat oleh si siapa? Back-nya Chelsea, Sebastian Cuartes. Nice banget untuk kita. Ya, mungkin kita bisa unggung duluan lewat golong dibuat sama Cristiano Ronaldo. Sancho. Nice banget. On siapa? Belakang. Pokba. Sancho. Shoot. Aduh. Ditepis sama Edward Mendy. Tendangannya Sancho. Likit lagi guys. Kita terbikirkan kalau kedua. Oh, shoot. Aduh. Lukaku. Bisanya main score lewat gol. Ciri khas AI level ultimate, bro. Gila banget dia. Golannya tikitaka ya. Lihatin. Set. First touch. First touch. First touch. Wuih. Mantep lah ya, golnya. Of course always. Awas. Awas. Rafa. Awas, awas, awas. Kelewatan, anjir. Warner di bawah. Untung ada back kita yang bisa ngeblok. Dan kita bakal bikin pergantian main. Kita bakal masukin. Jude Bellingham gantiin Rice. Terus Van Der Beek masuk gantiin Pogba. Sama. Satu lagi. Udah. Itu aja dua. Pergantian main yang kita bakal kita buat. Bruno. Sancho. Haduh. Dikit lagi. Zeech. Masuk ke bawah ada Rafa. Dan tendangannya Rafa. Menangani tiang. Selamat bro-bro kita. Lukaku. Tiang lagi. Gampil selamat. Sekarang balik. Nice. Ronaldo. Abis. Dan itu adalah akhir dari pertandingan kita yang kedua. Kita hanya bisa bermain imbang halus sama melawan Chelsea. Dan. Dan gue gue ini saya lalatkan. Karena kita yang doang duluan kan buat goal yang dibuat sama orang halus. Tapi pada akhirnya disamain sama. Golnya. Siapa tadi Chelsea yang gue lakukan ya. Di babak kedua. Jadi. Sekarang kita bakal masuk ke game kita yang terakhir. Di video kali ini. Dan. Hopefully. Kita bisa mengakhiri musim dengan. Kemenangannya. Oke. Game kita yang terakhir. Di video kali ini. Sekaligus game terakhir di musim pertama. Kita bakal bertanding melawan Crystal Palace di Selhurst Park. Dan sekarang tuh mereka ada di peringkat ke-19. Jadi. Mereka juga kemungkinan besar udah bakal. Pasti turun ke championship musim depan. Dan. Ini kalau kalian mau lihat kelasman. Sementaranya ya. Kita udah bisa mastiin tempat di Liga Champions. Di musim depan. Jadi kita udah gak bakal bisa digeser sama. Tottenham ataupun West Ham. Dan Crystal Palace ada di peringkat ke-19. Dan dia udah pasti degadasi ke championship. Untuk musim depan. Jadi. Ini bakal aja pertandingan yang bisa dibilang. Udah gak ada pengaruhnya apa-apa. Buat kedua tim. Jadi. Ya. Sekarang kita bakal. Langsung aja masuk ke game kita yang terakhir ya. Di video kali ini. Melawan Crystal Palace di Selhurst Park. Oke. Jadi ya. Kita udah masuk. Udah masuk ke stadion. Selhurst Park. Untuk memainkan game kita yang terakhir. Di musim ini. Sekaligus di video kali ini. Dan ya. Sekarang. Kita bisa langsung aja kali ya. Masuk ke. Kepala pertama. Antara Crystal Palace. Melawan Meister United. Dan. Aron Manbisaka bakal. Bertanding nih. Melawan mantan kulitnya. Jadi. Semoga aja dia bisa main bagus. Dan. Pemain kita juga. Semoga aja bisa pada main bagus semua. Dan. Ini permainnya. Gue ceknya. Boleh juga si. Cherky. Kayaknya itu dia. Wanbisaka. Ya. Jadi. Hopefully kita bisa. Ngeakhir musim dengan. Tiga poin. Sekaligus. Semoga itu cukup. Untuk bisa. Nyelamatin kita. Dari pemecatan di akhir musimnya. Awas. Udah bawahnya kosong. Cherky. Untung saya selamatin. Sama. David De Gea. Tendangannya sih. Siapa? Ryan Cherky. Pemain muda yang. Punya potensi bagus banget. Di FIFA kemarin. Well unfortunately we had to interrupt Alex. Just then. Capek. Rashford. Nice. Yuk. Rashford. Ujung. Kenapa gue angkat. Bruno Fernand. Untungnya gue angkat. Dan. Kita berhasil mencetak goal pertama. Lihat gue. Sama Bruno Fernand. Di babak pertama. Asa gue angkat aja nih. Nggak usah gue opernya. Sekarang malah. Setelah gue oper. Bentar lagi kita bisa. Bikin goal. Lihat goal. Dibuat sama Bruno. Di menit 38. Nice goal. Untuk. MU. Awas. Ajir. Goalnya. Gitu lagi dah. Operan-operan. First time. Dan first time shot juga. Anjir. Lihatin deh gue. Nih. Lihat. Apa di gocek gue. First time pass. First time shot. Roby De Gea. Basalnya main skor untuk. Chris Leffler. R943. Ronaldo. Masya Allah. Gila banget nih orang. Tendangannya nggak ada yang bisa hentiin. Jir. Dari jarak jauh. Udah dua kali dia bikin goal dari lock-up penalty di video ini. Padahal tuh tendangan finish dari jauh tuh udah di nerf lho. Tapi. Ronaldo masih bisa goal-in dari jarak segi gitu men. Gila. Keren banget ya. Ronaldo ya. Coklat. Sancho. Mantap. Tengah. Aduh. Bruno Fernandes. Mau mencoba back hill tapi. Mesti bisa dihentiin sama pemain belakangnya. Chris Alvarez. Devin Rice. Rashford. Ronaldo. Ayo. Cristiano. Tiga satu. Untuk Manchester United. Suuu. Goal Ronaldo yang ke-23. Di musim ini. Di Liga Inggris. Pas. Balanya kosong. Zagwe. Belakang. Kawas. Kenapa kasih spacebut ke-shoot. Robby de Hauss. Gula kedua dia. Dia bertanding anak-anak main. Susah banget jir. Gila kayak nahan serangannya air. Kayak. Apa-apa ya? Bacanya susah jir. Karena mereka main. Seperti manusia normal. Mereka main seperti. Apa namanya. Seperti sebuah entitas yang sempurna gitu loh. Paran-parannya kayak. Wan Bisaka Crossing Rashford Gile 4-2 Dan Marcus Rashford Terhasil mencetak gue lagi Ini 3 gue udah buat di video ini ya 2 lawan Riton 1 lawan Crystal Palace Pemain Pels maju semua Dan Bruno Fernandes 1-1-1 Bruno Astaga Ditepis dia sama Isente Gaeta Bisa-bisanya dinepis Astaga kena tangannya dikit Dikit lagi men Sayang bener Ah kejebolan Enggak dong Gukil deh Kejebolan Bukin saves terakhir dia Di pertandingan kali ini Tess Kile Gak mau kalah deh sama si Gaeta Gaeta juga tadi kan Apa namanya Nepis Pendangannya Bruno kan Yang udah hampir pas di goal Sekarang DG juga menunjukin Kenapa dia pantas jadi keeper utama Emidu Lagi-lagi Kejebolan Nunjukin kalau dia memang pantas Kita pertahankan musim depan Walaupun juga gua Belum pasti main Sampai musim depan sih Karena Kalo dipecat kan percuma Kita gak tau Kalo dipecat atau gak Di akhir musim But anyway Sebenarnya akhir Dari pertandingan kita Di Liga Inggris musim ini Kita mengakhiri Liga dengan hasil yang bagus Dengan mereka menangan atas Crystal Palace Dengan skor 4-2 Dan so far Penampilan yang Bagus banget Dari para pemain kita Di pertandingan Tandingan Kalo ini cuma Apakah itu cukup Buat bisa mempertahankan Apa ya Posisi kita sebagai manager MU Di musim depan Kita gak tau Jadi sekarang gua bakal kasih liat Gimana kelasmen akhir Tokor rush siapa Dan abis itu kita bakal liat Gimana nasib dari Karimot MU Di musim pertama kali ini Oke ini adalah Kelasmen akhir Dari Liga Inggris Di musim kita yang pertama Jadi Liverpool Berhasil keluar sebagai juara EPL Mereka berhasil juara lagi Setelah Di musim kemarin Yang juara Man City Sekarang Liverpool Bisa keluar sebagai juara EPL Untuk kedua kalinya Dalam 3 tahun Berkat Mereka bisa kumpulin 82 poin Unggul 2 poin Dari Chelsea Yang ada di peringkat ke 2 Ini sebenernya Kalo misalkan Chelsea bisa menang Lawan kita Mereka masih bisa punya poin yang sama Sama Liverpool Dan mungkin bisa keluar sebagai juara Punya peluang Cuma karena kita nahan Chelsea Satu sama Tadi di game kedua Makanya Liverpool bisa keluar sebagai juara Liga Inggris Di musim pertama kali ini Dan di bagian keempat Ada Tottenham Hotspurs Kolima West Ham Man City ke delapan Jadi menurut gue itu Positinya ancur banget sih Man City Arsenal 10 Dan yang turun ke divisi bawah Adalah Watford Crystal Palace Dan juga Brentford Yang bakal digadasi ke Championship Untuk musim depan Sekarang kita bakal lihat Top scorer Yang Brazil keluar Sebagai top scorer Adalah Young Min Son Dengan 27 goal Itu menurut gue Goal yang sangat-sangat Banyak ya Dari Son 27 Banyak-banyak itu Kayak Mungkin Salah satu Jumlah goal terbanyak Yang pernah dibuat Sama pemain Di Liga Inggris Di Liga Inggris Harikan bikin gue gak Masuk gak daftar sini Harikan Kayaknya enggak deh Gak ada cuy Harikan Parah banget ya Yang goalin Son Mula Buat si Tottenham Selain Ronaldo Ada gak Di tim kita Yang masuk ke daftar Ini Daftar Top scorer Kayaknya gak ada deh Cuma Ronaldo doang Jadi Pemain kita Cuma Ronaldo doang Untuk daftar asis Yang paling banyak asis Adalah Mason Mount Dengan 12 asis Dikutin sama Salah Dengan 11 asis Dan Ada 3 pemain Emi Uda Rashford Bruno sama Ronaldo Di peringkat 3 4, 5 Ada look show Di peringkat ke 8 Dengan 8 asis Jadi bagus banget menurut gue Untuk Clean sheets Kita Jelas tidak ada Kita di peringkat 12 Kita cuma ngumpulin 5 clean sheets Di musim ini Itu menurut gue Wajar banget Karena Untuk bisa Dapetin clean sheets Lawan AI level ultimate Dengan kompetitor mode itu Sangat-sangat sulit Apalagi kan Apa namanya Tau sendiri kan Apa Sering ada pepatah Yang sering gue bilang Kalau AI pengen golin AI bakal golin Jadi Kita gak bisa berbuat Apa-apa Kalau emang Si AI nya pengen Mencetak gol Jadi Yang paling banyak adalah Si Areola Dengan 12 clean sheets Sama kayak Alisson Jadi mereka berdua Berhak untuk sharing Golden Glove Dan Sekarang kita bakal lihat Stats individual Dari masing-masing Pemain yang ada Di klub kita Jadi kita gak ngeliat Pemain dari klub lain Kita cuma ngeliat Dari pemain MU doang Sebentar Kita lihat ya Dari Stats Nah ini dia Yang paling banyak main Musim ini Adalah Ronaldo Dia main 51 kali Karena emang dia Memain yang Sangat-sangat kita Andalkan Sehingga emang dia Bakal Sering kita mainin Ronaldo bikin 23 gol Di EPL 3 gol Di UCL Dan totalnya Ada 26 gol Terus yang Paling sering main Kedua Antara Rashford Dan yang ketiga Itu adalah Bruno Fernand Yang Main 49 Sama 45 Untuk Rashford Dan juga Bruno Untuk top scorer Paling banyak bikin gol Adalah Ronaldo Dengan 26 gol Di penekat kedua Ada Rashford Dengan 15 gol Dan di penekat ketiga Ada Bruno Dengan 13 gol Sancho 9 gol doang Jadi semoga aja nih Ntar Apa namanya Sancho bisa Improve Kalau emang Kita Masih bertahan Sebagai Pelatih dari MU ya Karena gue Pengen banget nih Untuk bisa Apa ya Bikin gol Lebih banyak Pake Sancho Pogba bikin 5 Lingard bikin 5 Jadi sebenernya jumlah gol Pogba sama Lingard Sama cuy Maguire 3 Pedro Gonsalves Yang kita datengin Sebagai pemain Termahal kita musim ini Cuma bikin 3 gol Jadi Mengecewakan banget Nampilain dari Pedro Anderik 3 Martial Ini striker yang Awalnya pengen gue Pertahanin Cuma setelah Ngeliat dia main Musim ini Dia tadi Dia tuh menyanyiakan 20 wang emas Pas lawan Everton Jadi kayaknya kita bakal jual Tony Marshall musim depan Kalau emang kita masih Jadi pelatih MU Dan yang paling menyenangkan Yang asis adalah Si Rashford 17 asis Kedua Ada Fernandez Dengan 13 asis Ronaldo bikin 13 asis Dan Luke Shaw Juga bikin 10 Jadi Menurut gue nih Statsnya bagus nih Untuk Luke Shaw Dia bikin 10 asis musim ini Jadi Dia emang Terlibat penting Dalam permainan kita Di musim ini Jadi Sekarang kita bakal langsung aja Untuk Gue mau sim Sampai Tanggal 30 Juni Dan kita bakal lihat Gimana nasib dari kita Apakah kita dipecat atau enggak Dari Kursi kepelatihan Manchester United Oke Ini kita udah masuk Di tanggal 30 Juni 2022 Kalau gue klik End season Kita bakal lihat Apakah kita akan Dipecat atau enggak Dari Kursi kepelatihan Manchester United Jadi Kalau emang kita Dipecat Yaudah Berarti karyamutnya Berakhir sampai sini Tapi kalau kita Masih bisa dipertahankan Kita bakal lanjut Ke musim kedua Gue berharap kita Bisa Dipertahankan Dan lanjut ke musim kedua Karena Gue masih ngerasa Tim ini masih bisa dibawa Untuk Dapat hasil Lebih bagus lagi Baik itu di EPL Ataupun di Liga Champions Jadi Sekarang kita bakal Langsung aja Untuk End season Dan hasilnya adalah Kita Kita dipertahankan Bro We would like you to Remain in post For next season Yoi Jadi Apa namanya Boardnya Bisa dibilang Enggak terlalu happy Sama Performance kita Tapi Dia ngerasa Kalau Kalau Apa namanya Kalau kita masih Layak Untuk Dipertahankan Karena Karena kita Karena malah kita gagal Juara FA Cup Liga Champions Dan juga Liga Inggris Kita memenuhi Semua syarat Yang diminta Sama board Untuk tugas-tugas lainnya Kayak Financial Kayak Youth Academy Kayak Brand Apa sih namanya Brand expectation Dan lain-lain Pokoknya semuanya Kita kerjain semua Kecuali Memenangkan trofi Jadi Kita bisa selamat At least Bermusim pertama Dan kita bakal lanjut Ke musim kedua Bersama dengan Manchester United Jadi Ya Kayaknya itu aja Dari gue Untuk Video kali ini Nanti di Apa namanya Musim kedua Kita bakal lihat Kita bakal Dikasih Dana berapa Buat transfer pemain Gue mau bakal Gue bakal coba Untuk kayak Splash the cash Karena Kita belajar Dari musim pertama Tim kita Walaupun on paper Udah cukup bagus Tapi Kayaknya itu masih Belum cukup kuat Untuk bisa Memenangkan Liga Inggris Ataupun Memenangkan Liga Champions Jadi kita bakal coba Untuk beli Beberapa pemain Gue mau bakal Evaluasi Kayak Siapa orang-orang Yang bakal gue Pertahankan Siapa yang bakal gue Jual Jadi makanya Itu bakal kita lakukan Pada video Berikutnya Jadi Ini Pramusim Gak usah lo ya Pake pramusim Pake MU Kita gak butuh Price money Dari sini Jadi Kita bisa skip aja Dan Kita bakal Memulai Musim Berikutnya Di video Berikutnya Jadi Wah ini susah banget Brand exposure Kita harus diminta Ngasih Dapet 5 clean sheets Tapi ini kan juga Musim kedua Bakal ini musim terakhir deh Soalnya Apa namanya Kita bakal punya Kesempatan sekali lagi Untuk bisa memenangkan Liga Inggris FA Cup Dan juga Liga Champions Oke Jadi Itu aja Dari gue Buat Video kali ini Terima kasih banyak Kepada seluruh member Yang telah bergabung Di tier yang kedua Sebentar gue cek dulu Ada siapa aja nih Di tier kedua Di tier kedua itu Ada Current level Tier 2 Ada Vito Fratama Tegel banget Terus juga thank you Kepada Cogan Akinet Dezerafa Dan juga MN Akmar Atas dukungan kalian Sebagai member Di tier yang kedua Jadi Itu aja dari gue Buat video kali ini Terima kasih banyak Kena nonton Dan sampai ketemu Di video Berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton